Konnichiwa, Oka-san, Oto-san Tilly dipercaya untuk membintangi seri film Chucky Kali ini dia berperan sebagai dirinya sendiri Seorang artis Hollywood yang kedapatan peran untuk membintangi sebuah film yang berjudul Chucky Ghost Psycho Di sisi lain, sosok bayi milik Chucky dan Tiffany di cerita sebelumnya kini sudah tumbuh menjadi remaja yang kebingungan memilih gender Alias jenis kelamin Disinilah cerita antara Jennifer Tilly, Chucky, Tiffany, dan anak mereka dimulai Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku jangan lupa subscribe ya Oke, kita langsung masuk alur ceritanya Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah keluarga yang harmonis Si anak mendapatkan hadiah boneka entah dari siapa Dia nggak suka karena bonekanya jelek Maka dibuanglah boneka itu Karena hal itu, si boneka akhirnya membunuh si ayah dan si ibu Ketika si boneka ingin membunuh si anak, dia malah ngompol di celana Dan ternyata, semua itu hanya mimpi si boneka yang tidak memiliki nama Dia adalah anaknya Chucky dan Tiffany yang berusia 6 tahun Dia diperbudak oleh seorang pria untuk menghasilkan uang lewat acara sulap atau ventriloquist Orang yang ahli bicara lewat perut dan menggunakan objek seperti boneka sebagai sarananya Kalau Chucky dan Tiffany hobinya bunuh orang, anaknya ini berbanding terbalik Dia pengecut, lemah, dan melow Bahkan dia nggak tega membunuh seekor lalat Si anak benar-benar nggak tahu siapa orang tuanya Sampai pada suatu malam, dia melihat sosok Chucky dan Tiffany di televisi Dia yakin bahwa kedua boneka itu adalah orang tuanya Terlebih saat dia melihat label Made in Japan di tangan Chucky sama persis dengan di tangannya Bingung, tenang, kita senasib kok Karena merasa sudah menemukan keberadaan orang tuanya, si anak mencoba kabur Singkat cerita, perjalanan si boneka yang entah gimana caranya dimulai menuju Hollywood di Los Angeles Chucky dan Tiffany yang si anak lihat di televisi Sebenarnya robot yang digunakan oleh sutradara dalam pembuatan cerita Chucky Goes Psycho Karena cerita soal pembunuh sudah beredar dari Child's Play pertama Chucky kini terkenal dan dibuatkanlah sebuah film tentang dirinya Kalau kalian pernah dengar istilah Don't Make Stupid People Famous Kayaknya istilah yang cocok untuk film ini adalah Don't Make The Bad Guy Famous Bergeser sedikit, di belakang set ada sosok Jennifer Tilly Si pemeran utama dalam film Chucky Goes Psycho Diam-diam dia memakan coklat agar tidak ketahuan oleh manajernya yang bernama Joanne Joanne melarang Jennifer makan makanan manis agar bentuk tubuh Jennifer tetap ideal Ya maklum aja, yang dia jual di dunia showbiz kan tubuhnya Tanpa sepengetahuan Joanne, Jennifer menyembunyikan sebungkus coklat di dalam baju Chucky Di sini ceritanya Jennifer bersaing dengan Julia Robert Pada saat itu, pamornya sedikit turun dan hatersnya meningkat Demi mengembalikan simpatik masyarakat, Jennifer menginginkan sebuah peran yang berbeda dari film-film sebelumnya Dan di sini Jennifer terobsesi untuk mendapatkan peran sebagai Bunda Maria Dalam film Alkitab besutan seorang sutradara bernama Redman Joanne tertawa mengejek, karena gak mungkin banget Jennifer yang selama ini selalu menerima proyek film dewasa Tiba-tiba menginginkan sebuah peran sebagai Bunda Maria Tapi memang itu yang Jennifer inginkan saat itu, sebuah peran yang berbeda Jennifer pun menyuruh Joanne untuk menghubungi Redman Singkat cerita, Jennifer sudah berhasil bertemu dengan Redman Dan dia langsung di casting oleh sutradara tersebut Sayangnya, Redman pun merasa bahwa peran Bunda Maria gak cocok untuk Jennifer Redman bilang bahwa dia akan memilih Julia Robert untuk mengisi peran tersebut Jennifer sontak memohon pada Redman agar sutradara itu kembali memikirkan keputusannya Jennifer mulai menggoda Redman dan mengajak sutradara itu untuk berkunjung ke rumahnya nanti malam Redman yang otaknya udah kotor, gak mungkin nolak Terlebih dia emang ngefans banget sama Jennifer Beralih ke tempat penyimpanan property shooting Anaknya Chucky dan Tiffany udah berhasil sampai untuk menemui kedua orang tuanya Sayangnya yang dia ajak ngomong masih berbentuk robot Dan disinilah si anak mencoba membangkitkan arwah Chucky dan Tiffany Untuk masuk ke dalam kedua boneka itu Dibantu dengan kalung jimat berisi jantung dambalah Kayaknya makin lama ngebangkitin Chucky semudah membalikan telapak tangan deh Singkat cerita Chucky dan Tiffany pun hidup kembali Chucky terkejut melihat sosok boneka di depannya Chucky mulai bergurau boneka di hadapannya itu pasti berasal dari keturunan berwajah jelek Saat si anak menunjukkan label Made in Japan di tangannya Sontak Chucky terkejut karena dia pun memiliki label yang sama Tiffany senang akhirnya dia bisa bertemu dengan anaknya Dan Chucky pun pingsan Si anak bilang bahwa Chucky dan Tiffany sekarang menjadi bintang film di Hollywood Dan tiba-tiba aja salah satu petugas datang untuk mengecek mesin pada tubuh Tiffany Dicopotnya kabel yang terhubung pada punggung Tiffany sebelum boneka itu diletakkan di atas meja Diam-diam Chucky sudah bergerilia mencari sesuatu untuk membunuh si petugas Sementara si petugas sedang membuka gaun Tiffany Ketika penutup mesin tubuh Tiffany dibuka Si petugas dikejutkan oleh penampakan organ tubuh yang persis dimiliki manusia Sontak Tiffany memutar kepalanya ke arah si petugas Sementara itu Chucky melempar tali besi ke arah Tiffany Untuk membelit leher si petugas Dalam satu tarikan, kepala si petugas pun putus Di sini si anak terkejut melihat kedua orang tuanya telah membunuh manusia tanpa banyak berfikir Sementara si kedua orang tua ini bercumbu dengan wajah penuh darah Si anak pun kembali ngompol di celana Di sinilah Chucky dan Tiffany memperdebatkan jenis kelamin si anak Tiffany bilang anaknya itu cewek Sedangkan Chucky ngotot bahwa anaknya cowok Akhirnya keduanya membuktikan sendiri jenis kelamin apa yang sebenarnya si anak miliki Dan ya kelamin boneka gimana sih? Gitu-gitu aja kan? Gak spesifik mirip cewek ataupun cowok Tapi Tiffany bilang bahwa anaknya bener cewek Karena kelaminnya gak mancung Si Chucky malah ngeles Dia bilang itu karena hormon kejantanannya belum muncul Jadi kelaminnya masih rata Dan kenapa juga aku ngebahas soal perkelaminan di sini Oke lanjut Di sini Chucky yang kekeh bahwa anaknya cowok Akhirnya dia memberikan nama Glenn buat si anak Sedangkan Tiffany ingin memanggil anaknya dengan sebutan Glenda Acara pemilihan nama tiba-tiba diganggu dengan datangnya Jennifer ke ruangan tersebut Jennifer yang melihat mayat kepala buntung dengan cacaran darah Menyangka bahwa itu semua bagian dari properti syuting Dan maksud kedatangannya ke ruangan itu untuk mengambil coklat yang dia sembunyikan di kantung Chucky Di sinilah Tiffany kagu melihat sosok Jennifer yang mirip sekali dengannya sewaktu menjadi manusia Jennifer tiba-tiba mengambil si kepala petugas dan mulai menciumnya Saat diperhatikan lebih teliti, Jennifer baru sadar bahwa itu kepala manusia sungguhan Jennifer berteriak dan polisi pun datang Karena hal itu, para wartawan langsung mengerubungi Jennifer untuk menanyakannya sebagai saksi kasus pembunuhan di tempat syuting tersebut Lepas dari kerumunan wartawan, Jennifer masuk ke dalam mobilnya Di sini ternyata dia pacaran diam-diam sama sopirnya sendiri Chucky, Tiffany, dan anaknya pun ngikut di belakang mobil Oke, mulai dari sini aku putuskan untuk manggil anaknya Glenn, biar gak ribet Karena masih penasaran dengan kedua orang tuanya Glenn bertanya apakah Chucky dan Tiffany adalah sepasang ninja pembunuh atau pembunuh bayaran Yakuza Chucky pun menjawab bahwa dirinya dan Tiffany berasal dari New Jersey Dan tubuh boneka yang diarasuki saat itu kebetulan buatan dari Jepang Di satu sisi Tiffany bilang bahwa dia akan mentransfer jiwanya ke tubuh Jennifer Secara mukanya mirip sama muka Tiffany sewaktu menjadi manusia Tidak hanya itu, suara keduanya pun sama Chucky pun bisa mentransfer jiwanya ke Redman Si sutradara yang akan berkunjung ke rumah Jennifer malam itu Di bangku depan mobil, Jennifer menghubungi Joanne untuk memberitahu soal pembunuhan yang terjadi di tempat syuting Joanne sendiri saat itu sedang menulis surat menggemar yang semuanya ditujukan untuk Jennifer Gile, demi menyenangkan hati Jennifer, Joanne mau susah payah ngelakuin hal itu Tidak lupa, Jennifer meminta Joanne untuk mempersiapkan makan malam Untuk acaranya dengan Redman nanti malam Si sopir yang tahu sontak bete Tiffany pun gak nyangka bahwa Jennifer ini ternyata berjiwa pelacur Yang rela melakukan apa aja demi meningkatkan karir keartisannya Singkat cerita, malam pun tiba Di rumah Jennifer, Tiffany mendandani Glenn layaknya wanita dan menyuruhnya tidur Di situ Glenn kembali membahas soal pembunuhan yang kedua orang tuanya lakukan Menyadari bahwa si anak tidak menyukainya, akhirnya Tiffany berjanji bahwa dia tidak akan melakukan pembunuhan lagi Dan dia pun memaksa Chucky untuk ikut berjanji Buat Chucky, membunuh itu adalah hobi yang bisa membuatnya tetap rileks Walaupun dia mengucapkan janji, yaitu cuma di mulutnya aja Sebelum Redman datang, Tiffany menyuruh Chucky untuk melakukan masturbasi Jadi rencananya mereka akan membuat Jennifer hamil dengan menyuntikkan spermanya Chucky ke dalam itunya Jennifer Kenapa mereka melakukan rencana itu? Karena keduanya gak punya ahlak Dan sutradaranya gak bisa bikin cerita yang lebih masuk akal That's it Chucky bilang, dia butuh sesuatu sebagai perangsang Dan tiba-tiba Sabar, sabar Di satu sisi, Redman sudah datang Selagi Chucky sedang berjuang di toilet Redman dan Jennifer mulai beraksi di ruang tamu Tanpa mereka sadari, masuk seorang wartawan paparazzi yang mencoba memotret aktivitas Jennifer saat itu Tanpa sengaja, si wartawan melihat perjuangan Chucky di lantai dua Si wartawan menyangka ada manusia cebol di atas lagi asik sendirian Dijepret-jepretlah si Chucky Film ini, sumpah ya Di tengah-tengah permainan, Jennifer ternyata gak bisa melakukannya Si Redman yang udah gak sabar, main kekep aja kepalanya si Jennifer Pada saat itu, Tiffany langsung menghajar kepalanya Redman hingga pingsan Jennifer akhirnya melihat sosok Tiffany disini Tiffany bilang, babi, dasar pecun Harga diri ditaruh dimana woy? Dimaki-makilah pokoknya si Jennifer Si Jennifer yang udah kepalang takut, otomatis kabur Eh, dia malah ketemu Chucky yang langsung nyodorin spermanya ke Jennifer Makin histerislah Jennifer Singkat cerita, Tiffany berhasil melempar botol alkohol ke kepalanya Jennifer hingga pingsan Redman dan Jennifer yang tak sadarkan diri digeretnya ke lantai atas, tepatnya ke kamar Jennifer Sementara Tiffany sibuk menyuntikkan spermanya Chucky ke Jennifer Tak sengaja Chucky memergoki si wartawan paparazzi di luar sana Chucky pun mengajak Glenn untuk mengajarkan sesuatu yang penting Ya, apalagi kalau bukan membunuh Di perjalanan, keduanya gak sengaja bertemu Britney Spears Di bodilah mobilnya si Britney hingga nyusruk dan meledak Kesian ya Britney, nongol bentaran langsung mati Sesampainya di ruang cuci foto, si wartawan gak sengaja melihat Chucky bertengger manis di belakangnya Dan dia sadar bahwa Chucky adalah si cebol yang dia potret Chucky udah gak ada di posisinya ketika si wartawan berbalik Ternyata Chucky sedang bergelantungan di atas si wartawan dengan pisau di mulutnya Glenn yang melihatnya sontak berteriak untuk menolong si wartawan Tapi kenyataannya si wartawan malah terkejut Sehingga tubuhnya menabrak lemari yang berisi botol cairan sulfuric acid Botol itu terjatuh dan tumpah tepat di atas kepala si wartawan hingga akhirnya mati Sakitnya Chucky mengajak Glenn untuk berfoto dengan mayat si wartawan Paginya, Jennifer dan Redman akhirnya tersadar Redman mengira bahwa permainan mereka semalam sangat liar Sampai mereka kelelahan dan tertidur begitu aja di ranjangnya Jennifer Di gudang, Tiffany sedang mencoba mempelajari tentang kecanduannya membunuh seseorang Sementara si Jennifer bertemu dengan si sopir Di situ tiba-tiba Jennifer merasa mual Gila ya, spermanya Chucky ekspres juga Chucky dan Glenn pun kembali melakukan aksi pembunuhan siang itu Singkat cerita, malam pun kembali tiba Dan Redman kembali datang untuk makan malam bersama Jennifer Di sini Jennifer berterus terang soal kondisinya yang kemungkinan sedang mengandung anaknya Redman Redman menolak fakta bahwa itu hasil kerjaannya Karena cewek seperti Jennifer gak mungkin berhubungan sama satu cowok doang Terlebih, Redman sudah melakukan vasektomi Yaitu operasi pencegahan transportasi sperma pada testis Sehingga berapa kalipun dia melakukannya Cewek-cewek itu tidak akan bisa hamil Redman malah membatalkan kerjasamanya dengan Jennifer Karena dalam kondisi hamil, gak mungkin Jennifer bisa memerankan sosok Bunda Maria Tiffany yang menguping pembicaraan mereka Sangat marah pada Redman Naluri pembunuhnya kembali muncul Sekeras apapun dia berusaha menahan Pada akhirnya Tiffany tetap melakukannya Tiffany menyayat perut Redman sewaktu Jennifer masuk ke dalam dapur Sehingga isi perut Redman pun berhamburan Dan Glenn gak sengaja memergoki kelakuan emaknya Yang ternyata sama aja kayak Chucky Di gudang, Chucky bilang bahwa dia gak mau menunggu 9 bulan Hanya untuk melihat anaknya lahiran Tapi Tiffany memberitahu bahwa hamilnya Jennifer itu udah dibaca-bacain Pake mantra voodoo Jadi segalanya terjadi dengan ekspres Malamnya disuntik, paginya Jennifer hamil Dan keesokan harinya, perutnya Jennifer udah besar Layaknya usia kehamilan 9 bulan Jennifer yang melihat perutnya udah segede gitu Sontak panik Dan langsung menghubungi Joanne Tiba-tiba dari arah belakang Chucky muncul dan langsung membekapnya Diikatnya Jennifer diranjang Dan Chucky Sontoloyo Ketika Chucky ingin membekap mulut Jennifer Foto si wartawan yang udah mati terjatuh dari saku bajunya Dan Tiffany melihat foto itu Ketauanlah bahwa Chucky telah melanggar janjinya Mereka berdua pun adu mulut Dan lagi-lagi topik pembicaraan mereka melenceng ke arah gendernya si Glenn Glenn yang udah jengah meminta kedua orang tuanya untuk menghargai pilihan gendernya sendiri Ternyata Glenn ingin menjadi keduanya Menjadi cewek dan cowok Dan apapun gendernya Dia tidak ingin menjadi pembunuh seperti kedua orang tuanya Disinilah Chucky gak sengaja membuka lemari pakaian Jennifer Sontak mayat Redman pun terjatuh Ketauanlah bahwa Tiffany juga sudah melanggar janjinya Melihat mayat Redman Glenn kembali dilanda ketakutan Sehingga sebelah matanya cenat-cenut Redman sudah mati Artinya Chucky butuh tubuh baru untuk mentransfer jiwanya Tiffany pun langsung memanggil sopir Jennifer untuk datang ke rumah Si sopir pun berhasil disekap bersebelahan dengan Jennifer Saat ritual pemindahan jiwa akan dilakukan Tiba-tiba Joanne datang Dan sialnya dia harus mati terbakar dan terjatuh dari lantai dua Yang membakar Joanne ternyata Glenn yang tiba-tiba menyamar sebagai Tiffany Chucky dan Tiffany pun bingung melihat perubahan Glenn Dan aluri pembunuhnya yang tiba-tiba muncul Gak ngerti seriusan, gak paham lagi sama film ini Anggap aja Glenn bipolar ya Suka-suka dia mau berubah jadi apa Di sini Glenn yang terlihat semakin error Akhirnya ditampar oleh Tiffany Dan dia pun tersadar Glenn menangis bingung sama dirinya sendiri Acara dramanya Glenn teralih saat Jennifer berteriak kesakitan Itu artinya sudah waktunya dia melahirkan Singkat cerita Baby Boy pun lahir Tiba-tiba rasa sakit gelombang kedua datang Ternyata Jennifer hamil anak kembar Baby Girl pun berhasil lahir Mantap ya Chucky, tak sia-sia kerja kerasmu Kedua anak kembar itu diberi nama Glenn dan Glenda Dan acara ritual pemindahan roh pun dimulai Ketika Chucky ingin mengucapkan mantra-nya Tiffany tiba-tiba menginterupsi Dia bilang, anaknya harus memilih Mau pindah ke tubuh bayi yang cowok atau yang cewek Terjadilah keributan antara Tiffany, Glenn, Jennifer, dan suara bising si bayi kembar Melihat hal itu, Chucky menyadari bahwa menjadi manusia adalah hal yang rumit Pada kenyataannya, Chucky udah terlanjur nyaman menjadi boneka Kalau jadi manusia, dia bakal berubah tua, penyakitan, dan gak bisa gerak lagi Chucky gak mau mengalami hal itu Dia pun membatalkan ritualnya Akhirnya ya guys, lima chapter si Sontoloyo satu ini berhenti terobsesi menjadi manusia Tetapi Tiffany berbeda pendapat dengan Chucky Dia sangat ingin memindahkan arwahnya ke tubuh Jennifer Secara wajah, bodi, dan suara sama persis dengan miliknya dulu Apalagi statusnya Jennifer adalah artis Chucky bilang, kalau sampai dia pindah ke tubuh pacarnya Jennifer Itu artinya dia bakalan jadi sopirnya Jennifer Makin ogah Chucky setelah berpikir ke arah situ Apalagi sekarang dia boneka yang terkenal Kebagian main film pula Sedang fokus berdebat, mereka gak sadar bahwa si sopir udah berhasil melepaskan ikatan di tangannya Tiffany akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Chucky karena udah gak satu pemikiran Dia akan membawa Glenn pergi bersama dengannya Chucky yang mendengarnya sontak marah dan langsung melemparkan pisau ke arah Tiffany Bodohnya si sopir malah maju buat menghalangi Matilah dia Tiffany akhirnya mengambil pisau yang tertancap di tubuh si sopir untuk dilemparnya ke arah Chucky Tak lama setelah itu, polisi pun datang Singkat cerita, Jennifer sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit Tak lama kemudian muncul Tiffany yang langsung menyuntikkan obat bius pada selang infus milik Jennifer Saat Jennifer pingsan, Tiffany mulai melakukan ritualnya Dan lagi-lagi Chucky datang untuk menggagalkannya Tiffany pun tumbang Sebelum Tiffany benar-benar mati Dia berpesan pada Glenn bahwa gender apapun yang Glenn pilih Dia harus menjadi anak yang baik Jangan melakukan kesalahan yang pernah kedua orang tuanya perbuat Setelah Tiffany benar-benar mati, Glenn pun membalas perbuatan Chucky Menggunakan jurus karate yang dia tahu Jennifer yang melihatnya memberikan kapak pada Glenn untuk memotong tubuh Chucky menjadi beberapa bagian Chucky pun mati Lima kali aja Chucky mati Sabar, sabar, tiga seri lagi kelar Setelah kejadian itu, Jennifer mencoba menenangkan Glenn Dan scene dipercepat beberapa tahun kemudian Bayi kembar Jennifer sudah berumur lima tahun Pengasuh si kembar ternyata ingin mengundurkan diri Karena dia kewalahan menghadapi sikap Glenda Yang selalu melihatnya dengan tatapan ingin membunuh Di situ Jennifer malah membunuh si pengasuh Diakhiri dengan kilatan matanya yang berwarna hijau Di halaman rumah, Glenn mendapatkan kotak hadiah yang ternyata berisi potongan tangan Chucky Entahlah siapa yang mengirimnya Yang pasti kalau melihat gelagat ketakutannya Glenn Aku mendebak bahwa arwah si boneka Glenn sudah berpindah ke baby boy ini Dan Tiffany sebenarnya berhasil memindahkan arwahnya ke tubuh Jennifer Perkara si Glenda yang hobi ngeliatin si pengasuh dengan tatapan pembunuh Aku rasa dia mewarisi sifat brutalnya Chucky Yah itu pendapatku aja sih Gak tau bener atau gaknya Karena asli otak aku lama-lama rusak nonton film ini Oke guys, aku sudah hidulu video kali ini Mau ngademin palak dulu See you in the next video Sub indo by broth3rmax